Halo Sobat Channel Indomiliter.com Yang Anda lihat ini adalah jet tempur ringan F-A50PL milik Angkatan Udara Polandia yang diklaim sebagai varian tercanggih dari F-A50 Fighting Eagle. F-A50 dikenal karena sifatnya yang multi-roll dan punya fitur-fitur yang canggih. Pesawat ini akan memainkan peran penting dalam menjaga langit Polandia dan memperkuat pertahanan nasional. Polandia telah menandatangani dua kontrak pada tahun 2022 untuk pembelian 48 unit F-A50 dari Korea Selatan. F-A50 pesanan Polandia diketahui telah dan akan mendapatkan sejumlah penungkatan fitur yang dikustomisasi. Sebut saja, F-A50 Polandia akan dibekali dengan pot intai dan penyejak sasaran dari jenis Sniper Advanced Targeting Pot. Pentagon telah menyetujui penjualan 34 unit Sniper Advanced Targeting Pot dan peralatan terkait ke Polandia. Sesuai fungsinya, Targeting Pot ini dipasang di pesawat tempur dan bomber. Perannya yakni menyediakan identifikasi positif pada sasaran, lacakan otonom, pointing koordinat GPS atau Global Positioning System, dan panduan untuk presisi pelepasan bom atau rudal. Selain itu, F-A50 Polandia akan dibekali helmet mounted display HMD TELUS Scorpion. HMD TELUS Scorpion akan meningkatkan kemampuan visual pilot F-A50 secara real-time melalui Advanced Hybrid Inertial Optical Tracking. Selain itu, HMD TELUS Scorpion akan meningkatkan kesadaran situasional untuk memastikan keberhasilan misi. Meski menanti kontrak efektif, ada kemungkinan F-A50 persanan Polandia akan dipasangi radar Active Electronically Span Array atau AESA. Pertanda itu sudah ada ketika Rayton Teknologis dari Amerika Serikat telah mengumumkan untuk memasuk jet tempur F-A50 dengan radar AESA yang diberi label Phantom Strike. Dari aspek persenjataan, F-A50 persanan Polandia nantinya akan mampu meluncurkan rudal udara ke udara jarak jauh Rayton AM120 Amram. Ini artinya, F-A50 Polandia lebih canggih daripada F-A50 milik Filipina yang baru bisa meluncurkan rudal udara ke udara AM9 Sidewinder. Atas permintaan Malaysia yang mengorder 18 unit F-A50 varian terbaru senilai 920 juta USD, kini Korean Aerospace Industries laku manufaktur F-A50 tengah menyiapkan F-A50 dengan kemampuan air refueling atau kemampuan untuk mengisi bahan bakar di udara. Pada F-A50, air refueling probe disematkan di sisi kanan kokpit, sementara di sisi kiri kokpit sudah terdapat lubang laras kanan Gatling Fulkan M197 x 20 mm. Jika dilihat dari desain, maka refueling probe pada F-A50 mengandung model retractable probe yang artinya probe penerima bahan bakar dapat dimasukkan atau ditarik ke dalam sisi bodi. Terima kasih telah menonton!